hai oke semuanya selamat datang di Daruma Motovlog kali ini gua akan membahas tentang motor yang di belakang gua itu motor custom jadi kali ini gua akan memberikan sebuah kelebihan dan kekurangan tentang motor custom jadi singkat cerita ya motor gua itu di belakang gua beli sekitar satu bulan yang lalu lah jadi gua beli itu secara online di Instagram jadi buat kalian yang ingin tahu gimana caranya biar enggak ketipu biar aman saat beli online ya ditunggu video selanjutnya nanti gua kasih tahu cara atau tutorial membeli motor online motor custom online di Instagram jadi kali ini gua akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan selama satu bulan pemakaian jadi ini review jujur itu ya teman-teman pertama kita dahulukan itu kelebihannya dulu jadi kelebihannya ya banyak tambah keren juga nomor satu itu tambah keren nomor dua itu ya semakin pede aja kalau kalian yang mahasiswa yang kampus itu jelas semakin pede yang ketiga itu apa ya ya penting yang dua itu makin pede dan keren kelebihannya itulah kalian paham sendiri kalau kelebihannya kalau kekurangannya kekurangan itu sebenarnya itu sangat banyak teman-teman kekurangan motor custom jadi buat kalian yang ingin beli motor custom silahkan simak video ini dulu sebelum kalian memutuskan untuk beli motor custom tersebut jadi motor custom kekurangannya ya yang pertama itu di masalah suratnya ya teman-teman itu sangat mengganggu ya meskipun dari surat STNK PPKB nya itu ada tetapi kalau motor modif ini kan basicnya bison jadi kalau motor modif itu agar kita tidak terkena hilang apa ya saat operasi zebra versi gabungan itu caranya ya harus merubah STNK dan PPKB tersebut jadi keterangannya itu nanti ada kayak tulisan keterangan jenis motor itu jenis motor yang modif bukan bison kalau bisa nanti ini terkena kena hilang soalnya sudah merubah bentuk apa bentuk fisik dari motor setelah sebut jadi itu kelemahan yang paling utama jadi kalau kalian ingin membeli motor custom ya silahkan cuman kalian harus begitu merubah STNK dan PPKB nya oke terus kalau masalah nah gimana kalau kita ingin apa namanya merubahnya ya ada sarat-saratnya banyak sekali teman-teman di Google kalian bisa lihat itu poin yang penting itu harus mendapatkan surat resmi dari bengkel nah yang paling sulit itu mencari bengkel tersebut yang resmi itu gimana adanya cuman ya mungkin di kota-kota besar ya teman-teman di Jakarta mungkin ya jadi kalau kalian ingin beli motor tersebut ya harus berpikir dua kali nah yang kekurangan kedua itu mungkin ada di mesin ya teman-teman mesinnya kita kan nggak tahu kalau apalagi yang beli online kita tidak tahu kondisi fisik mesin tersebut itu masih apa ya masih enak atau sudah memiliki kekurangan itu kan kita nggak tahu yang ketiga itu kalian kalau sudah beli motor ini mungkin kalian nanti suatu saat itu akan banyak mengeluarkan biaya untuk service karena ya itulah karena gara-gara yang nomor dua itu kita tidak tahu kondisi mesin ataupun keadaan motor tersebut jadi kekurangan yang paling berat bagi saya itu ya di masalah pergantian jenis STNK dan PPKP nya jadi gimana ya menurut saya itu ya mending kalian persiapkan dulu masalah tempat untuk kalian modif motor kalian jadi yang paling paling penting yaitu mencari bengkel yang resmi yang diakui oleh kepolisian itu jadi kalau kalian sudah menemukan bengkel yang resmi itu kalian akan semakin mudah untuk mengurus STNK dan PPKP nya jadi nanti kalau sudah terganti STNK modif atau keterangannya disitu motor kalian sudah keterangan jenis motor yang modif jadi enak kalian jangan khawatir saat operasi jadi ya lolos aja pas operasi itu akan ditanyain atau dilihat STNK nya sudah jenis modif ya Insya Allah ya aman aja lah pokoknya kalau kalian sudah ganti jenis kendaraan itu Insya Allah bisa kalau operasi kalau ada operasi zebra itu bisa lolos gitu jadi itu menurut saya kelebihan dan kekurangan dari motor custom bagi kalian yang ingin beli motor custom secara online eh ya nanti gua akan beri tutorialnya karena gua ini belinya secara online di Jawa Barat sedangkan rumah gua itu di Jawa Timur jadi ya aman lah nanti Insya Allah aman jadi kalian jangan khawatir nanti gua kasih tahu bengkel mana saja yang bisa dipercaya tapi ini bengkel biasa ya teman-teman bukan bengkel resmi jadi kalau kalian ingin cari bengkel resmi silahkan cari di YouTube ataupun di Google soalnya saya dulu itu enggak tahu kalau ada apa sarannya biar kita itu aman gitu enggak tahu ini review jujur dari gua eh sekian dari gua apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam apa ya menyampaikan itu bisa kalian kasih tahu lah bisa kalian dan komen di bawah itu eh menurut gua gini Bang gini Bang enggak apa-apa silahkan kalian berpendapat ya teman-teman Oke sekian dari gua salam otomatik